Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan Salam Kebajikan Pada kesempatan kali ini Saya Agnes Irana Tasilain dari kelas 11 Multimedia 1 Akan menjelaskan tentang hashtag Yang merupakan penjabaran dari KD 3.17 Menentukan media promosi Pelajaran produk kreatif kewirausahaan Yang diajar oleh Bapak Nurlan SPD Pertama-tama Kita akan belajar mengenai pengertian hashtag Apa itu hashtag? Hashtag merupakan sebuah kata atau frase Diawali dengan hasmart Digunakan di dalam pesan untuk diidentifikasi kata kunci atau topik Sebagai fasilitas pencarian Agar memudahkan menemukan produk Anda Sehingga jualan semakin laris Jadi pada dasarnya Hashtag merupakan sebuah kata kunci Yang dapat mencirikan suatu produk Anda Sehingga akan lebih mudah untuk dijangkau konsumen Selanjutnya Kita akan belajar mengenai Bagaimana menggunakan hashtag yang benar Pertama Ketahui terlebih dahulu Platform yang kamu gunakan Ini dikarenakan Platform jejaring sosial Yang dapat menggunakan hashtag Cukuplah beragam Yang kedua Penggunaan hashtag masing-masing platform Tentu memiliki aturan main yang berbeda Efeknya pun akan berbeda Sebagai contoh Penggunaan hashtag pada jejaring sosial Instagram Memiliki kapasitas maksimal sejumlah 30 buah Berbeda dengan jejaring sosial YouTube Yang memiliki kapasitas maksimal sejumlah 15 buah Jadi Jika seseorang Mencantumkan hashtag Lebih dari kapasitas yang telah ditentukan Maka Semua hashtag yang tertera Akan dianggap tidak ada Atau bahkan Dapat mengakibatkan penghapusan postingan Dari penelusuran Oleh pihak YouTube Sedangkan Pada Instagram Bila hashtag melebihi kapasitas Yang telah ditentukan Pihak Instagram tidak bertindak Sampai tahap penghapusan postingan Melainkan Hanya menampilkan hashtag Sampai dengan jumlah maksimal Yang ketiga Jangan merangkai terlalu banyak kata Dengan satu hashtag Dan juga Hal lain yang harus diperhatikan Yaitu Dalam merangkai satu hashtag Tidak boleh menggunakan spasi Yang keempat Gunakan tagar yang mudah diingat Yang kelima Buat tagar yang relevan Dengan topik Dan spesifik Dan yang keenam Jika Anda menggunakan hashtag Di akun publik Siapapun yang melakukan pencarian hashtag itu Mungkin menemukan hashtag Anda Berikutnya Terdapat beberapa contoh penggunaan hashtag Yang pertama Sebagai contoh Jika ada seseorang Ingin memasarkan produk hijab Pada jejaring sosial Maka dapat menggunakan beberapa hashtag Seperti berikut ini Dengan menggunakan beberapa hashtag Sebagai berikut Maka akan memudahkan Audiens atau konsumen Untuk menemukan produk kita Yang kedua Sebagai contoh Pak Budi adalah seorang Pedagang kuliner Bogor Maka Untuk memasarkan usahanya Pada jejaring sosial Pak Budi dapat menggunakan Beberapa hashtag Seperti berikut Sehingga Saat orang lain Ingin mencicipi kuliner khas Bogor Dapat menemukan postingan Pak Budi Dengan mudah Yang ketiga Sebagai contoh Anda adalah seorang fotografer wisatawan Anda dapat Mengunggah beberapa hasil karya Anda Dengan menggunakan beberapa hashtag Seperti berikut ini Sehingga Ketika orang lain sedang traveling Atau sedang berwisata Dan membutuhkan jasa fotografer Dapat menemukan postingan Anda Dengan mudah Dan yang terakhir Sebagai contoh Saya membuka jasa desain Agar jasa desain saya dapat Ditemukan orang lain dengan mudah Maka saya dapat menggunakan Beberapa hashtag Seperti berikut ini Selanjutnya Kita akan belajar Apa fungsi hashtag Yang pertama Untuk menambah jumlah followers dan likes Dikarenakan Dengan penggunaan hashtag Dapat memungkinkan Untuk orang lain Menjangkau postingan kita dengan mudah Maka sangat memungkinkan Untuk menambah jumlah followers dan likes kita Yang kedua Untuk memudahkan menemukan akun Instagram kalian Yang ketiga Menghasilkan tempat di top post Yang keempat Untuk membangun brand awareness Sehingga produk kalian Akan lebih banyak dikenal banyak orang Yang kelima Targetkan segmen pasar tertentu Dalam mengidentifikasi pasar sasaran Dan yang keenam Meningkatkan penjualan Berikutnya Jejaring sosial mana Yang menggunakan hashtag Berikut beberapa media sosial Yang menggunakan hashtag Antara lain Twitter Facebook Instagram Youtube Tumblr Pinterest Dan lain-lain Yang perlu diingat adalah Bahwa Tiap platform Jejaring sosial Memiliki aturannya Masing-masing Berikutnya Yang tak kalah penting adalah Pemilihan dalam penggunaan hashtag Yang perlu diketahui adalah Dalam pemilihan penggunaan hashtag Anda harus memilih kata kunci Yang berkaitan dengan produk Anda Namun Anda juga harus memilih hashtag yang populer Sehingga akan mudah dijangkau oleh audiens Jika Anda kebingungan dalam mencari hashtag yang populer Maka Anda dapat menggunakan layanan dari website All Hashtag All Hashtag Merupakan tool gratis Untuk membantu mencari hashtag populer Yang paling banyak dicari audiens Lalu Bagaimana cara menggunakannya? Pertama Buka browser pada URL Dan ketik www.allhashtag.com Lalu Akan muncul gambar seperti berikut ini Yaitu dialog box generate Sebagai contoh Misal kita akan mencari hashtag populer baju muslim pada kotak dialog Maka ketik pada kotak generator All Hashtag Yaitu baju muslim Lalu Pilih tombol top Dan diakhiri dengan klik tombol generate Maka akan menampilkan hasil pencarian seperti gambar berikut Yaitu Akan menampilkan beberapa pilihan hashtag yang berkaitan dengan baju muslim Dan yang pastinya Hashtag baju muslim yang populer Atau yang paling banyak dicari audiens Setelah itu Untuk menyalin semua hashtag tersebut Cukup dengan menekan tombol copy hashtags Lalu bisa kalian tempel di caption jejaring sosial kalian masing-masing Sekian penjelasan dari saya mengenai hashtag Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.